Halo, jumpa lagi bersama saya Gyo dalam kesempatan kali ini, kita akan membuat casan aki menggunakan adaptor laptop ya, jadi sudah saya sediakan ya bahan-bahan, disini sudah ada casan laptopnya, kemudian ada kabel nanti diperlukan secukupnya, lalu ada aki nanti untuk sebagai objek ketika kita mengecas, ada dua ya, oh bukan ini, yang ini yang dipakainya terus ada yang paling penting, nah ini, ini adalah lampu rating kenaraan bermotor, ya nanti akan berfungsi sebagai pembatas tegangan yang ditujukan pada baterai ini ya, oke disini saya menggunakan aki genep pole atau 6 pole ya, jadi bisa menggunakan 12 pole, 24 pole ya, menggunakan lampu seperti ini namun adaptornya untuk 24 pole ini harus di atas 19 pole, nah kebetulan ini saya menggunakan casan laptop yang umum yaitu 19 pole ya, kisaran 3 ampere, ya cocok untuk ngecas aki 12 pole hingga 6 pole ya, nah kita akan coba langsung oke guys, jadi disini yang pertama saya akan mengupas kabel ya, yang nantinya dihubungkan ke konektor casan atau adaptor laptop, nah seperti ini bentuk konektornya ya nah saya pilih kabel yang warna hitam dan merah, nah biar mudah untuk menandai apabila tegangan negatif dan positifnya nah yang pertama, kita harus mengupas kabel yang berwarna merah ya, mau warna hitam dulu juga boleh, yang penting jangan mengupas kabel yang berwarna hitam, jangan mengupas pisang nah seperti ini ini yang merah itu dominan yang tengah nah ini menandakan positif ya untuk yang tengah oke, bisa dilihat ya nah ini jadi yang tengah oke setelah itu kita kupas kabel warna hitam untuk jalur negatif atau grounding nah seperti ini nah apabila sudah seperti ini berarti oke, lihat nah kita berikan isolasi ban atau lakban biar tidak terlepas kabelnya dari konektor adaptor ya oke, kita pindah dulu kameranya nah, seperti ini nah, seperti ini nah, seperti ini nah, seperti ini oke, konektor sudah dibungkus menggunakan solsiban nah, hasilnya seperti ini untuk jaga-jaga agar tidak konslet ya kemudian kita kupas kabel yang berwarna merah nah, ini untuk jalur positifnya ya kemudian untuk jalur positif kita hubungkan ke salah satu kabel yang lampu lampu rating nah, ada dua kan kita bebas memilih kabelnya yang mana karena ini tidak mempunyai kotuk positif dan negatifnya untuk lampu seperti ini oke, lalu kita sambungkan ini purintil-purintil nah kita berisolasi lagi agar aman nah, untuk yang jalur satunya lagi ini adalah probe atau kutub positif untuk aki ya untuk baterai nah, kita beri kabel yang berwarna merah supaya lebih mudah menandakan kutub positif dan negatifnya nah, seperti ini trik ini benar-benar aman ya jadi tidak akan merusak baterai atau aki ini sudah dicoba bertahun-tahun dan sampai sekarang tidak ada kendala ya untuk rampai yang seperti ini nah, hasilnya seperti ini oke ini pemasangan lampu pada jalur positifnya nah, yang ini dari eh konektor adapter nah ini untuk positif ke akinya nah, sekarang kita kupas oke nah, ini sudah jadi ya jadi tinggal kita hubungkan saja nah, kita hubungkan kabel yang berwarna nah, coba kita deketin lagi berwarna merah ke jalur atau ke positif pada baterai nah, setelah itu kita hubungkan negatifnya pada jalur negatif aki ya atau baterai nah kalau sudah seperti ini tinggal kita colokan nah ke terminal listrik nah, ini lampu rating tersebut sudah menyala jadi menandakan bahwa tegangan lagi mengisi pada aki tersebut nah oke terima kasih banyak saya siap dulu agar channel ini bisa lebih berkembang